have a oh Oke Hai Boy, balik lagi sama gue Aldir Aiz di channel Veltro, belum terupdate, apalagi kalau bukan di Hyzer Wheel. Nah, hari ini kita lagi ada di Bogor, kita lagi ketemu sama mobil yang biasanya dipakai buat bawa barang yang kalau kata orang ya hancur-hancuran, ya kan, mobil yang ya gitu-gitu aja kalau kata orang. Kalau kata gue, mobil-mobil kayak gini ini mobil-mobil yang menghasilkan, karena bisa jadi cuan, ya kan. Di samping gue sudah ada satu mobil customer kita, Suzuki Carry. Nah, 1500 yang sudah dimodifikasi velg-nya menggunakan HSR Wheel, tapi ternyata bukan hanya velg-nya saja yang sudah dimodifikasi. Banyak yang sudah dimodifikasi. Langsung aja kita panggil owner-nya, kita ngobrol-ngobrol sama owner-nya seperti apa kisahnya, ya. Mobil usaha tapi bisa jadi seperti ini. Ini dia. Halo Om Kamal. Halo. Apa kabar Om Kamal? Alhamdulillah. Sini Om Kamal, aduh. Ini Om Kamal ini cukup menginspirasi nih. Iya. Boleh perkenalan diri dulu Om namanya Om? Iya, siap. Saya Kamal dari Bogor ya? Dari Bogor ya? Iya, dari Bogor Om. Ini mobil apa Om di belakang kita nih Om? Ini mobil pickup Om. Pickup apa ini Om? Pickup Futura. Futura ya? Tahun 2010. 2010? 2010 Om. Emang sudah di chat ulang kita ini. Sudah banyak kayaknya ya? Sudah banyak. Pertanyaanku satu Om, kenapa Om pilih Futura? Karena untuk Futura ini menurut saya beda ya. Bedanya apa? Bedanya kalau mobil ini kita modif bisa, buat usaha juga bisa. Oh jadi bisa ini ya, bisa dudukannya ya? Iya. Emang kenapa sih? Gue nggak ngerti deh Om. Kenapa lu dasarnya apa ketika lu pertama kali? Jadi, jujur aja Om. Gue kalau ngeliat mobil pickup kayak gini di modif, gue selalu bertanya-tanya Om. Ini mobil hanya untuk kontes? Enggak Om. Ini mobil sebenernya buat usaha lah intinya. Buat usaha? Jadi bukan hanya sekedar buat kontes? Bukan. Tapi buat usaha? Buat usaha. Usahanya apa Om? Sorry Om kalau boleh tahu. Maksudnya apa yang dilakukan oleh mobil ini? Bawa barang Om. Oh bawa barang? Bawa barang. Paket kita. Bawa paket? Iya. Tapi sampai di modif, ini modifnya nggak dikit ya Boy. Banyak loh. Ini kalau dari sedikit aja nih yang kasat matanya kelihatan aja nih. Dari body kitnya udah di modif. Terus velgnya udah di modif. Terus bugnya nih juga udah di modif nih. Teman-teman bisa lihat. Bugnya sampai turun segini. Tuh. Iya kan? Diturunin emang Om. Emang sengaja diturunin bugnya? Iya. Kenapa Om kok bugnya sampai diturunin kayak gini? Iya biar kelihatan rapi Om. Kelihatan rapi. Ini kalau bugnya diturunin begini ada fungsi yang berubah nggak sih? Ada. Apa tuh yang berubah? Fungsinya? Suspensi. Suspensi agak dikit men ya. Oh jadi, oh ini dari suspensinya yang diturunin berarti? Iya. Kalau untuk bawa barang kayak gitu ngaruh nggak sih Om? Nggak ngaruh sih kayak saya emang. Nggak ngaruh ya? Karena ringan motannya. Karena ringan. Oke. Yaudah sekarang kita tanya aja langsung. Om ini apa saja sih yang udah di modif? Iya pasti kan pelok. Pastinya mau pelok. Pelok. Pakai HSR Om. Ada ditambahin lampu ya. Iya pakai lampu juga. LED di dalam undercarriage. Terus belakang dikeperin. Iya diturunin. Ini diganti juga ya Om? Stiker ya? Diganti pakai stiker itu Om. Ini stiker wood. Kita buka dalamnya boleh ya? Boleh. Ayo boy. Oke. Nah. Ini apa aja nih Om? Door trimnya bener-bener dirubah total. Iya. Iya kan? Dikasih permainan lampu-lampu. Apalagi Om? Ini apa Om? Itu buat subwoofer. Ini buat subwoofer? Iya. Apalagi yang di modif? Ada TV Om. Kita pakai tiga ya? Tiga monitor. Tiga monitor ya? Iya. Tapi tetap satu gambar ya? Satu gambar. Tiga monitor boy. Cakep-cakep lagi ceweknya tuh. Itu memang speedometernya emang dia ada posisinya di tengah ya Om? Digeser Om. Awalnya di depan setir. Kita geser, kita custom. Oh kenapa di geser? Biar lebih luas kali ya? Iya. Biar kelihatan enak aja dilihatnya. Ini audio berarti udah full semua Om? Ini tombol-tombol apa nih Om? Sorry Om? Buat lampu itu. Oh ini buat lampu? Buat lampu. Buat audio juga. Ada mic juga? Iya. Bisa berarti karaoke? Bisa. Bisa buat karaoke tuh Om. Apa? Kenapa Om? Sampai terinspirasi buat modif interiornya sampai kayak gini gitu? Kenapa Om? Dari hobi sih Om ya? Dari hobi aja. Hobi maksudnya emang Om? Hobi modifikasi? Hobi modifikasi. Selagi bisa, kenapa enggak gitu. Ini habis berapa Om? Untuk interior audionya kayak gini ini habis berapa Om? Kalau habis nominalnya berapa ya? Saya agak gimana ya kalau disebutin Om? Ini ya? Soalnya pelan-pelan apa sekaligus? Iya dong. Pelan-pelan. Kita nyicil dulu. Beli TV dulu, beli apa dulu. Satu-satu dulu, segala macem. Ini TV-nya emang ada TV beneran Om? TV iya. 32 inch. TV 32 inch ada di dalam pickup Boy. Udah gitu audionya udah pake two-way ya? Iya, three-way. Hah? Three? Venom, pake Venom. Oh, audionya pake Venom? Full Venom? Sub-sub aja enggak, enggak pake Venom. Oh, sub-sub aja enggak pake Venom. Untuk bagian mesin segala macem ada yang dirubah-robah enggak Om? Untuk mesin enggak ada Om, masih standar. Untuk mesin masih standar ya? Kita custom dari ini aja, body sama dalmat. Oke, untuk lampu depan juga kayaknya udah di custom tuh Om? Udah di custom. Coba kita lihat lampu depannya ya Boy. Ini. Lampu depannya nih. Abis berapa Om bikin kayak gini Om? Lampunya kita 4 jutaan ya? 4 jutaan. Proji ya? Pake Proji. Dia ini punya Yaris sebenernya ini. Cuma di custom tampilin ke Putura. Buat pickup. Ditaruh di dalam ininya pickup ya? Buat Putura. Udah, ini spionnya juga kayaknya ganti ya Om? Ganti, pake BMW. Spionnya pake punya BMW Boy. Iya, punya BMW E36 ini. Apalagi ini udah di modif nih. Tujuannya apa Om? Modifikasi ini Om? Sini, coba Om. Coba kita ngobrol dulu. Tujuannya apa Om? Untuk tujuan sebenernya saya. Iya itu tadi. Dari hobi sih Om. Kalau tujuan. Untuk nyenengin sendiri-sendiri berarti ya? Iya. Kita kalau udah modif itu. Habis kerja. Jadi nggak terlalu capek gitu Om. Bawa barang juga. Enjoy gitu. Enak kalau mobil rapi gini. Masuk akal. Jadi salah satu alasannya modifikasi itu. Supaya mobilnya rapi. Kalau mobilnya rapi Boy. Di bawahnya pun enak. Iya betul. Bener. Untuk akal. Buat kenyamanan juga. Ini ngerjainnya lama gak sih Om? Kalau modifikasi sampai full kayak gitu. Interiornya segala macem. Ya lumayan Om. Namanya modif pasti makan waktu. Makan waktu ya? Makan waktu juga. Ini kalau kayak gini. Ide nya dari Om sendiri? Iya. Kita punya konsep. Suruh bikin ke. Yang bisa bikin gitu. Oh. Berarti kayak TV di belakang. Apa segala macem. Itu semua Om yang bikin berarti? Iya. Kita nyari lagi orang yang bisa. Kalau kita cuma konsep aja bikin. Iya maksudnya konsepnya itu. Dari Om Kamal sendiri berarti? I see. Nah untuk velg nya. Kenapa pilih velg yang ini Om? HSR. Kenapa pilih HSR? Karena kalau pakai HSR. Ingat velg. Ingat HSR. Gak cocok Om. Jadi tadi Om Kamal cerita ya Om. Ini udah velg ke berapa Om? Ini yang ke berapa tadi ya? Ke empat. Ke empat ya? Ke empat. Apa Om perbedaannya pakai HSR sama yang. Sebelumnya kan bukan HSR ya. Kalau tadi cerita. Apa perbedaannya Om. Yang Om rasain yang paling signifikan banget tuh apa? Lebih nyaman aja Om. Di bawah jalannya lebih nyaman gitu. Lebih stabil juga katanya. Lebih stabil. Lebih enak lah. Lebih enak. Waktu itu ganti velg nya dimana Om? Di Yasmin ya. Di HSR. Yang temetek Pogor ya. Gimana Om pengalamannya ganti velg di sana Om? Boleh ceritain gak ke teman-teman? Jangan tau ada yang mau ganti velg nih. Bagus. Recommended lah. Kata saya ya yang di sana. Waktu datang diapain Om waktu di sana? Pelayanannya bagus. Apanya nih? Pelayanan apa yang bagus nih? Iya dari pemasangan. Dari pilih-pilih van gitu kan. Pilih-pilih velg juga? Iya. Di arahin gitu. Berapa model waktu itu nyobain Om? Dua. Kebetulan saya dua. Oh cuman dua aja? Dua aja. Dua aja udah suka main ini? Iya. Dua aja. Biasanya ada yang P4. Ada yang P10 Om. Saya udah liat ini udah cocok lah. Om udah ngincar udah lama? Iya. Oke. Pelayanannya oke lah ya. Ya kalau bisa sih HSR di Bogor dibanyakin lah. Biar lebih gampang gitu. Enggak satu tempat doang gitu. Enggak satu tempat ya. Biar enggak jauh ya. Iya. Aduh. Ini ada komunitasnya sendiri Om ya? Ada. Kebetulan saya dari komunitas KMP. KMP itu apa Om? Konsep modifikasi pick up. Konsep modifikasi pick up. Ada berapa tuh member ya totalnya? Oh anggotanya? Iya. Udah ribuan sih Om kalau KMP. Ribuan? Udah dibuat nih. Dan itu di sana semua modif pick up? Iya. Ada yang suka modif. Ada yang standar aja. Tergantung orangnya sih Om kalau modifikasi. Kenapa Om ikutan komunitas kayak gitu? Ya kita nyari saudara lah kalau komunitas. Intinya. Jadi saudara. Nih Om. Mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang belum mau ikutan komunitas. Karena apa segala macem. Om boleh gak kasih tau dong kelebihan positif kalau kita ikut komunitas itu apa aja sih Om? Kalau ikut komunitas sih yang saya rasain ya. Apalagi kita kalau bawa mobil barang ini kalau ada trouble di jalan. Bisa. Kadang-kadang ada saudara yang nyamperin gitu Om. Oh ada temen member yang nyamperin kalau ada trouble. Karena kan kita gak tau kalau musibah kan kita gak tau. Iya lah. Kalau musibah kan gak ada yang mau juga Om. Iya. Tapi namanya musibah terjadi tiba-tiba. Iya betul. Itu salah satu kelebihannya. Di KMP sendiri Om juga banyak dibantu ibaratnya. Iya. Banyak saudara lah intinya kan. Banyak saudara. Oke. Om pertanyaan terakhir nih Om. Om ada kritik atau saran gak buat HSR Wheel atau untuk toko Time Attack Pogor? Untuk saran sih gak ada sih ya. Karena memang pelayan udah bagus menurut saya itu. Alhamdulillah. Dibanding yang lain lah gitu ya. Yang merek-merek lain gitu ya. Kalau HSR kata saya udah bagus lah. Pelayanan bagus. Siap kalau kayak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Om Kamal sudah pernyayakan velgnya pada HSR Wheel. Iya sama sama Om. Ini BTW mobilnya sering ikutan kontes Boy. Ya. Amin. Nanti kita akan tunggu dia di kontes mobil selanjutnya. Oke Om Kamal sekali lagi terima kasih banyak. Siap Om. Segitu dulu Boy. Review kita terhadap pick up ini. Memang sih cuma mobil bawa barang. Atau ada yang bilang mobil bawa sayur. Mobil bawa apapun segala macem. Tapi kalau misalnya kalian bisa lihat. Itu adalah satu value yang luar biasa. Gitu kan. Apapun mobil yang kalian pakai. Kalau kalian bisa memodifikasinya sesuai dengan selera kalian. Sesuai dengan kemauan kalian. Kalian pasti akan bangga. Bawa itu kemana-mana. Jangan lupa. Ingat velg. Ingat HSR. Terima kasih sudah menonton!